Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Abilku Kali ini aku akan membahas line up terbaru Persibandung vs Persija Jakarta Dalam lanjutan BRI Liga 1 2023 Mengerikan informasi baru Persibandung Untuk itu, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan update-update video terbaru dari channel Abilku Yang pasti, seputar Persibandung, kabar terbaru hari ini, esok, dan seterusnya Untuk pembahasan yang pertama yaitu hasil pertandingan pekan ke-10 antara Persibandung vs Rans Nusantara Dimana hasil ini dimenangkan oleh Persibandung dengan keunggulan Persibandung dengan skor 2-1 Gol Persibandung dicetak oleh Fred Butuhan di menit 15 dan Mark Klok di menit 63 Sedangkan untuk Rans Nusantara, gol dicetak oleh Tavinho di menit 68 Berikutnya ada kelas men sementara antara Persibandung vs Persija Jakarta dalam BRI Liga 1 2023 Dimana Persibandung menempati posisi 11 kelas men dengan mengumpulkan 14 poin Sedangkan Persija ada di nomor 12 dengan mengumpulkan 13 poin Dan berikutnya jadwal pertandingan antara Persija Jakarta vs Persibandung dalam lanjutan BRI Liga 1 2023 Yang akan bermain pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 Pukul 15.00 waktu Indonesia bagian barat live di Indosiar atau video.com Dan akan bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta Dan berikut catatan head-to-head antara Persibandung vs Persija Jakarta dalam 5 pertemuan terakhirnya Dimana Persija Jakarta berhasil meraih 2 kali kemenangan melawan Persibandung Sedangkan Persibandung berhasil meraih 3 kali kemenangan melawan Persija Jakarta Jadi disini Persibandung lebih unggul ya guys Dan berikutnya prediksi skor antara Persija Jakarta vs Persibandung menurut versi Abilku Menurut versi Abilku Persija akan mendapatkan skor 1 dan Persibandung akan mendapatkan skor 2 Jadi kemenangan diraih oleh Persibandung Dan berikut line up terbaru Persibandung vs Persija Jakarta Mengerikan memakai formasi 4-3-3 untuk mengalahkan Persija Apakah formasi ini berhasil meluluh lantakan pertahanan Persija atau malah sebaliknya Kita simak saja line up Persibandung terbaru Di posisi penjaga gawang ada Teja Pakualam usia 29 tahun tinggi 177 cm Asal negara Indonesia harga pasar 3,91 miliar rupiah Di posisi pemain belakang ada Nick Quippers usia 30 tahun tinggi 182 cm Asal negara Belanda harga pasar 6,95 miliar rupiah Masih di posisi pemain belakang Albetro Rodriguez usia 30 tahun tinggi 191 cm Asal negara Espanol harga pasar 5,21 miliar rupiah Di posisi back masih ada Dai Suga Sato usia 28 tahun tinggi 170 cm Asal negara Filipina harga pasar 3,48 miliar rupiah Masih di posisi pemain belakang ada Edo Febrianza usia 25 tahun tinggi 173 cm Asal negara Indonesia harga pasar 3,91 miliar rupiah Di posisi pemain tengah ada Robby Darwish usia 19 tahun tinggi 170 cm Asal negara Indonesia harga pasar 1,74 miliar rupiah Masih di posisi pemain tengah ada Mark Locke usia 30 tahun tinggi 177 cm Asal negara Indonesia harga pasar Di posisi gelandang serang ada pemain baru yaitu Levi Madinda usia 31 tahun Keluarga negaraan Gabon posisi gelandang serang Harga pasar 3,04 miliar rupiah Berikutnya ada pemain sayap yaitu Ciro Alves usia 34 tahun tinggi badan 175 cm Di posisi pemain depan sayap yaitu Ezra Walian usia 25 tahun tinggi 185 cm Kebangsaan atau asal negara Indonesia Di posisi pemain depan yaitu ada David Da Silva usia 33 tahun tinggi badan 185 cm Asal negara Brazil Oke guys itu tadi line up terbaru Bersibandu vs Bersija Jakarta Line up mengerikan Bersibandu memakai formasi 4-3-3 Apakah formasi ini berhasil mengalahkan Bersija atau malah sebaliknya Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan share sebanyak-banyaknya Thank you Jangan lupa like, subscribe, dan share detective Jangan lupa like, subscribe, dan share subscribe